Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Apa kabar semuanya? Tentunya anda baik-baik saja saya harapkan Kali ini laki rabi mengajak anda Untuk menelusuri kalimalang terkini Jalan raya kalimalang terkini Tepatnya di bawah tol beca kayu Saya yakin diantara teman-teman Mungkin ada yang pernah kerja di Jakarta Atau mungkin pernah mampir ke Jakarta Sudah lama ini perkembangan terbarunya Jadi kami mengambil dari Bekasi Barat Ujung Bekasi Kota Bekasi menuju ke Halim Tentunya di wilayah Jakarta Timur Simak videonya, jangan di skip Semoga bermanfaat ya Kebetulan saya juga akan melebihkan sedikit Untuk sampai ke daerah Bundaran Hotel Indonesia Atau Jalan Sudirman Jakarta Pusat Nah ini belok kanan ya Belok kanan ini Nah ini dia Kita harus belok kanan Ke kanan kembali ke Bekasi Atau ke Tojor Kita ke kiri ya Ke kiri ini adalah Inilah Caman Pasar Caman Bagi anda yang sudah tahu atau belum tahu Ini adalah pasar Caman sebelah kanan Saya kasih tahu Nah saya tunjukkan ya Nah itu sebelah kanan itu Nah itu pasar Caman Masih di Kota Bekasi ya Ini belum di Jakarta ya Oke Terima kasih telah menonton! 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 dari yang namanya Icon namanya kampus Universitas Borobudur nah ini anda akan melewati sebentar lagi oke saya tunjukkan ke kiri kita ke Jakarta nah yang ke kanan kita kembali ke Bekasi, oke kita ke kiri nah ini dia dulu, ini dulu dua jalur disini ya, kalau anda ingat mungkin kalau memori yang lama-lama ini dua jalur, ini jantar Bekasi Jakarta ini dua jalur, ini jantar Raya Kelimalang, sangat padat, macet sebelah kanan itu ada buah-buahan dan fotokopi-fotokopi lagi, bukan depan kampus, nah bagi anda yang lupa mana kampus Borobudur, nah ini sebelah kiri, oke itu anda perhatikan, nah itu dia, Universitas Borobudur, tepatnya di sebelah kiri anda, ini atas ini jangan lupa, ini tol beca kayu yang di atas kanan kita ini itu yang menuju Jakarta eh Bekasi, yang sebelah kiri menuju Jakarta sangat apa, luar biasa perubahan yang sangat signifikan tentunya ya kita lanjut kemudian lagi, oke terus ya kayak ini sebelah kanan itu dulu kan padat sekali sebelah kanan itu ya, oke nah ini dia menuju ke nah ini lampu merah ke pondok kelapa ya, yang sebelah kanan itu ya sebentar lagi kita ke pondok bambu, sorry pondok bambu, pondok kelapa juga bisa, cuman itu lampu merah ke pondok kelapa nah ini yang saya sampaikan bahwa disini tempat agak macet kalau pagi, jadi Kalimalang itu macet udah lancar sekarang, macetnya cuman disini karena padatnya harus keluar masuk kendaraan, antarjemput sekolah sama kendaraan angkot ya, yang mungkin naik turun penumpang, nah sama yang belokan ke kanan situ, hanya ini ya yang buat kita macet di Kalimalang sekarang, tapi gak terlalu apa, gak terlalu parah ya masih bisa jalan ini di depan anda itu, sebelah kanan itu ada namanya mall mall Cipinang Indah ya orang Kalimalang bilang itu mall CI ya mall Cipinang Indah atau Cipinang Indah mall bilang, apalah sama kan mall ini adalah salah satu mall yang berada di Jaya Raya Kalimalang yang sangat rame karena mungkin bagi anda ada capek apa namanya, pulang kerja atau belakang kerja bisa ngopi-ngopi dulu, bisa mampir dulu mungkin salah satu destinasi, apa namanya hiburan ya, yang di Jaya Raya Kalimalang ini selamat menikmati 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 di Lampu Merah Halim Jakarta Timur sebelumnya ini adalah perumahan ini, bagi anda yang ingat Kalimalang, ini perumahan di bawah itu Kalimalang nah itu Kalimalang, itu kalinya nah jalan raya Kalimalang itu sebelah sana lagi ini dia tuh, anda perhatikan di atasnya itu sangat luar biasa berubah perubahan yang sangat signifikan tentunya, nah ini dia di kolong sebelah kiri anda itu masuk pintu Halim oke, ini dia sudah sampai di ujung Dali Kalimalang tepatnya di daerah Halim arah ke Uki ke kiri, lurus ke D.I. Panjaitan Jatinegara dan lain-lain oke, kita lanjut perjalanan nah ini kita sudah sampai ke jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat mohon maaf, kami tadi cut karena durasi terlalu panjang biasa sampai satu jam jadi saya cut saja jadi langsung poin ke sini persis sebelah kanan anda itu ada namanya halte LRT mungkin anda pernah dengar halte LRT sebelah kanan ini nah ini Jenderal Sudirman menuju ke ke arah Monas ke depan itu ke belakang itu ke blok M ya Jakarta Selatan ini patung Sudirman yang mungkin anda yang belum tahu nah lalu kita ini berada di posisi Jendraya utama Jendraya nasional tentunya oke, sebentar lagi kita akan melewati Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI yang ikonnya dari Indonesia tentunya ya sebelah kiri anda itu adalah Hotel Indonesia sekarang diambil Kepinski kalau salah ya nah di depan anda itu ada sebelah kiri itu adalah Hotel Grand Hyatt Hotel Grand Hyatt Indonesia ini dia pusat dari Bundaran HI tentunya bagi anda yang kangen mungkin atau mungkin belum tahu ya belum ke Jakarta ini dia jadi media informasi kami ini infokan ya Laki Rabi ini selain kuliner juga ada perjalanan-perjalanan yang asik tentunya jadi sayang untuk dilewatkan untuk nonton video Laki Rabi nah ini dia Grand Hyatt Indonesia Hotel Termegah juga salah satu hotel termegah seberang ada Hotel Presiden Kedung Nusantara dan lain-lain tentunya terima kasih sudah menonton semoga anda sehat selalu selamat menunaikan ibadah puasa bagi anda yang melaksanakan terima kasih banyak sudah yang sudah subscribe yang nonton sampai selesai saya doakan anda rezekinya banyak dan sehat yang berlimpah terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton